Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 9-10 jutaan terbaik untuk kamu beli di akhir tahun 2021. Buat kamu yang berencana meminang laptop baru untuk menyambut tahun baru ini, Rah Gadget telah merangkum 5 laptop yang memiliki spesifikasi dan juga keunggulannya masing-masing. Jadi nanti di 5 laptop 9-10 jutaan ini akan ada laptop yang bagus banget buat desain, ada yang memang bagus banget buat gaming, dan tentunya ada juga laptop yang bagus banget buat dipakai kerja. Nah jadi biar kamu bisa memilih laptop sesuai kebutuhanmu, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Nah sebelum kita ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di channel Rah Gadget ini, biar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi menerik lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke langsung aja kita ke nomor yang pertama. Laptop 9-10 jutaan terbaik 2021 yang pertama adalah HP 14S FQ1005AU. Kita mulai dari 9 jutaan dulu ya, dan HP 14S ini merupakan salah satu laptop yang paling menarik di kelas harga 9 jutaan. Selain karena performa dan fiturnya yang menarik, laptop ini secara stok tergolong aman, nggak langka, dan nggak overpriced. Ya setidaknya sampai video ini dibuat lah. Jadi kalau kamu mau laptop yang udah enak buat dipakai apapun dan budgetmu 9 jutaan, laptop ini adalah pilihan yang tepat. Membawa spesifikasi CPU AMD Ryzen 5 5500U, grafis AMD Radeon Graphics RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Membuatmu udah bisa menjalankan berbagai aktivitas mulai dari modding, bikin tugas, editing, streaming, hingga tentunya bermain game. Kamu udah bisa mainin game seru seperti Valorant, Genshin Impact, PES 2021, hingga GTA V. Nah buat yang doya nonton nih, layar 14 inch IPS Full HD-nya ini juga udah nyaman untuk dipakai maraton nonton Drakor atau YouTube. Ditambah lagi baterai 41W-nya ini sudah bisa bertahan hingga 9 jam saat kita gunakan nonton dan browsing-browsing. Buat kamu yang lebih suka nongkrong, SP14S FQ1005AU ini juga udah nyaman berkat bobot 1,4 kg-nya dan tebal 1,79 cm-nya. Untuk portnya sendiri udah lengkap dan tentunya udah ada USB Type-C. Laptop 9-10 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Acer Aspire 5 A514-54G. Buat kamu yang punya budget 10 jutaan dan pengen laptop buat bermain game, laptop ini bisa jadi alternatif yang pas. Meski bukan laptop gaming, tapi spek yang dibawa udah kuat buat main game kekinian seperti Shadow of Tomb Raider, GTA V, PES 2021, Viva 22, Red Dead Redemption 2, hingga The Witcher 3. Hal ini berkat kombinasi CPU Intel Core i5-1135G7 dengan NVIDIA GeForce MX350 yang didukung oleh RAM 8GB DDR4-3200MHz shoulder dan SSD 512GB M.2 NVMe. RAM bawaannya ini masih single channel, jadi saranku buat kamu yang pengen pengalaman gaming yang lebih maksimal lagi, saranku kamu bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel, bisa 8 plus 4 atau sekalian 8 plus 8. Upgrade RAM menjadi dual channel itu sepengaruh itu, apalagi buat bermain game ya. Peningkatan fps yang bisa kamu dapatkan itu antara 10 hingga 30 fps. Worth it banget kan? Nah, selain buat gaming, performa laptop ini juga udah enak buat editing. Selain itu, layar 14-inch IPS Full HD-nya yang walau nggak 100% sRGB ini udah cukup nyaman buat dipakai nonton film atau belajar ngedit. Bagi kamu yang suka hidup tanpa colokan, baterai 54Wh-nya udah cukup awet dan bisa bertahan hingga 7 jam. Nah, dari segi ergonomi sendiri, laptop SR ini memiliki berat 1,8 kg dan tebal 1,7 cm. Terakhir, untuk port-nya udah lengkap dan ada USB Type-C. Laptop 9-10 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Asus Vivobook M513UA. Jika tadi kita udah membahas laptop buat bermain game, sekarang kita akan bahas laptop buat editing. Simple aja ya, kalau kamu seorang content creator atau perlu laptop yang paling bagus buat editing dan ngedesain, tapi budgetmu mentok di 10 jutaan, Asus M513UA ini bisa menjadi alternatif yang sangat tepat. Yang paling menarik dari laptop ini adalah layar 15,6 inch Full HD berpanel OLED dengan 100% sRGB. Yap, bukan cuma agorasi warnanya yang udah 100% sRGB, tapi panelnya ini juga udah menggunakan panel OLED. Dengan begitu, kontras warna yang dihasilkan oleh layarnya ini sudah lebih baik dibanding laptop lain yang masih pake panel IPS. Udah mantep banget lah buat dipake nge-clar grading, desain-desain di Photoshop atau AI, atau kegiatan kreatif lainnya. Secara performa, laptop ini juga nggak kalah cakep. CPU AMD Ryzen 5 5500U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Membuat laptop ini udah handal buat dipake ngerender video di Full HD, bahkan di 4K 30fps. Nah, selain buat editing nih, laptop ini juga udah bisa buat mainin game seperti PS 2021, GTA V, Genshin Impact, atau Valorant. Nah, layar cakepnya ini bakalan enak banget jika kita pake untuk nonton atau streaming YouTube. Jadi, buat kamu pencipta film atau drakor, bakal puas banget sama layarnya ini. Apalagi baterai 42Wh-nya ini juga udah bisa bertahan hingga 6-7 jam jika dipake nonton. Oh iya, bobot laptop ini itu di sekitar 1,7 kg dengan tebal 1,79 cm. Terakhir, untuk portnya udah lengkap dan ada USB Type-C. Laptop 9-10 jutaan terbaik di 2021 selanjutnya adalah Asus Xperbook B1400. Laptop gaming, laptop buat editing itu udah sering banget kita bahas. Tapi kalian tau nggak, ada juga jenis laptop yang didesain khusus untuk kebutuhan spesifik? Namanya itu adalah laptop bisnis. Yap, laptop bisnis. Tipe laptop yang biasanya memiliki keunggulan di bagian keamanan data dan fisik laptopnya. Nah, laptop Asus ini adalah laptop bisnis. Oleh karena itu, nggak heran kalau laptop ini membawa keamanan ekstra seperti fingerprint scanner, fitur privacy shield, sertifikasi lolos uji ketahanan, hingga fitur trusted platform untuk keperluan enkripsi data biar data yang tersimpan di laptop ini lebih aman dari tangan-tangan jahat. Nah, udah jelas ya, buat kamu seorang pebisnis atau yang sehari-harinya itu ngantor atau kuliah, laptop ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat karena menawarkan perlindungan ekstra untuk data tugas atau bisnismu. Apalagi dari segi performa, laptop ini udah oke banget. Intel Core i5-1135G7, grafis Nvidia GeForce MX330, RAM 8GB DDR4, serta pilihan storage yang beragam. Ada 1TB harddisk, terus ada juga 1TB harddisk plus 256GB SSD, dan masih banyak lagi pilihan lainnya. Selengkapnya bisa langsung cek deskripsi aja ya. Performanya ini tentunya udah oke banget buat dipakai produktif seperti bikin tugas, powerpoint, atau proposal business. Bahkan main game seperti PES 2021, GTA V, Valorant, Genshin, itu udah bisa berkat Nvidia MX330-nya. Aspek lain di laptop ini cukup oke, seperti layar 14 inch TN Full HD, bobot 1,45 kg, dan tebal 1,92 cm, baterai 42 Watt hours yang cukup awet, dan port yang lengkap. Laptop 9-10 jutaan terbaik 2021 yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 5. Jika kamu punya budget 9 jutaan dan kebutuhanmu itu standar, yang penting laptopnya nggak nge-lag, kenceng, dan bagus, laptop ini bisa jadi alternatif di kelas 9 jutaan. Secara spesifikasi, laptop Lenovo ini mirip dengan laptop HP di nomor 1 tadi, seperti CPU AMD Ryzen 5 5500U, grafis AMD Radeon Graphics, RAM 8GB DDR4, 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi jeroan seperti ini udah nyaman banget buat menunjang aktivitasmu, seperti bikin tugas, kerjain laporan, streaming YouTube, editing, hingga gaming mainstream. Game yang udah bisa kamu mainkan seperti PS 2021, Valorant, Genshin, dan GTA V. Nah, kalau kita ngomongin layar, Lenovo IdeaPad Slim 3 ini udah membawa layar 14-inch IPS Full HD dengan 68% sRGB. Ya, emang belum 100% sRGB, tapi tetap nyaman kok buat kebutuhan seperti streaming YouTube atau ngedrakor. Baterai 38Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 6 jam saat dipakai nonton. Untuk urusan ergonomis, laptop Lenovo ini membawa berat 1,4 kg dengan tebal di 1,99 cm. Terakhir, untuk portnya udah lengkap dan tentunya udah ada USB Type-C. Yo, guys! Itu dia 5 laptop terbaik di harga Rp 9-10 jutaan untuk kamu beli di akhir tahun 2021. Nah, buat kamu yang sudah tertarik, bisa langsung cek deskripsi aja. Di sana sudah ada link pembelian lengkap, beserta link alternatifnya juga. Dan ada juga informasi menarik lainnya yang berhubungan juga dengan rekomendasi laptop. Jadi, langsung aja ya, cek deskripsi. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu di konten selanjutnya. Stick pick ya, kita akan bahas laptop 5 jutaan. Jadi, stay tune aja.